Memang kalau ikan impor, kalau ikan kualitas kan mahal ya. Jadi satu ekor dulu kita beli 50 juta itu ya pernah. Beli di atas 50 juta ya pernah. Jadi kelihatannya nominilnya gede tapi cuma dapat beberapa ekor sebenarnya waktu itu. Jadi apa namanya, ya itu tadi mungkin ya kesalahan saya sendiri. Mungkin belum begitu menguasai untuk hal ikan itu sendiri. Jadi ya itu tadi, apa namanya, pelajaran mahal harganya di situ tadi. Kalau yang di sawah itu luas tanah kurang lebih 2 hektar setengah mungkin ya. Kisaran 2 hektar setengah terus kita jadikan 30 kolam. 12 mungkin. 12 ya? Untuk ulang filternya mungkin 12 mungkin. 12. Ini yang paling spesial ini. Ini sebenarnya ini perjantan sih, buat perjantan aja sebenarnya. Cuma ada beberapa yang sudah kita ikutin kontes ya dapat juara lah entah juara 1, juara 2, juara 3 ada di sini. Nah untuk yang... Juara 1 yang mana Pak? Yang ini Cago ini juara 1 dua kali ya. Terus yang Cago di sana tadi kemarin pas di Solo mengangkat Ropi 3 itu. Jadi male champion, base lokal sama gangkoy underground. Itu kayak gitu harus urusan pakannya atau faktor yang bikin bagus itu apa saja? Ya sebenarnya ya nutrisi ya. Sama aja lah kita pengen gemeluh ya harus banyak vitamin dan sebagainya. Cuma di koy sendiri, saya sendiri nggak begitu ini ya. Kayak gitu nggak begitu, tak fokuskan gitu loh. Pokoknya kan sebenarnya kandungan makan itu udah mencukupi lah untuk dikonsumsi koy biar bagus ya. Intinya kalau pengen ini ya populasinya juga harus menulis standar, kedalaman kolam menulis standar. Koy itu sendiri nanti kan ada juga nggak koy itu akhirnya kalau dibiara bisa gede, bisa panjang atau nggak bisa panjang kan sebenarnya dari kecil itu udah kelihatan untuk posturnya. Kemarin udah laku saku ekor di situ 60 juta satu ekor yang pernah champion dua kali. Tapi impor, bahwa aku ya merah putih kayak gini, tapi udah laku. Pajangnya berapa itu pak? 69 cm, 70 bu cm. Yang bikin penasaran saya kolam koy yang seluas ini dan yang di sawah itu, dimulainya kapan dan ceritanya seperti apa? Oh iya oke. Itu sebenarnya daya koy itu dulunya kan dali hobi tuh pak, hobi punya kolam kecil di dalam rumah itu, di samping kamar itu buat, ya buat hiburan aja kalau pulang kerja, kalau mungkin pas capek istirahat, ngerokok, nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Jadi juga pemula untuk di koy ini sebenarnya. Terus lambat laun, apa namanya, bergeser dari hobi ke pengen mijahannya atau dari breeder, pengen breeder, terus nambah kolam step by step, satu dua, ya Alhamdulillah sekarang sampai seperti ini kayak gini, kolam apa ala kadarnya lah. Wah ini spesial, kalau berarti total kolamnya sekarang yang di sawah itu sama yang di sini luasnya jadi berapa? Kalau yang di sawah itu luas tanah kurang lebih dua hektar setengah mungkin ya, kisaran dua hektar setengah terus kita jadiin 30 kolam pak. Jadi di sana kan untuk pembesaran saja, jadi untuk breeding, untuk pemijahan tetap di sini, di kolam biru hijau-hijau ini, terus yang untuk sini buat display. Jadi kalau, ya kayak tadi, kita pagi mengangkat ikan dari sawah, kita seleksi, nanti kita bawa pulang karantina jual, gitu aja prosesnya. Tentunya waktu dulu memutuskan untuk koy, akhirnya sekarang nambah sebesar ini tuh lebih cenderung ke hobinya atau ke bisnisnya sih Pak? Ya pertama kali ya itu tadi hobi, karena mungkin keracunan teman-teman kali yuk. Keracunan teman-teman, ya terakhirnya suruh bikin kolam, bikin pembesaran di sawah, terus breeding sendiri, mijahnya sendiri. Jadi kita alhamdulillah indukannya impor, jadi kita breeding, kita cesarin di kolam, segitu aja prosesnya. Jadi sambil kalau di koy itu kan nggak ada namanya apa ya, intinya masih terus belajar lah. Kita tetep terus belajar, benar ilmu, kita belajar sama yang lebih senior, lebih tahu soal koy. Kalau untuk cerita pernah gagal gitu? Kalau gagal ya namanya suka dukanya orang usia pasti ada. Ya, suka dukanya, ya. Kita mulai dukanya dulu. Dukanya. Ya biasalah kalau ada mungkin, ya semua kelayak pemain koy breeding koy juga mungkin pernah mengalami juga. Jadi di masa musim dingin, musim peralian cuaca itu kan kalau siang panas, malam dingin itu biasanya ikan di sawah itu sok-sok sering trouble. Pasti yang punya pembesaran di sawah pernah mengalami. Saya sendiri juga begitu. Dulu pernah mengalami kegagalan untuk hal seperti itu. Tapi itu semua dikarenakan faktor alam ya, jadi kita nggak bisa ngelak. Ya, kita biasanya cuma mengantisipasi aja gimana caranya ikan biar bisa aman, selamat, biar bisa nggak trouble lah intinya di sawah. Trouble-nya itu semacam, Pak? Sampai mati atau nggak? Ya, kebanyakan mati, Pak. Jadi mungkin kan kalau dingin kan udara oksigen di dalam airnya itu kan kadang habis kalau malam itu. Biasanya di atas jam 12 sampai pagi itu biasanya ikan itu kehabisan oksigen. Nah, itu kita mengantisipasinya ya setiap hari kita dripping. Jadi air yang sampian dia di kolam sawah tadi, itu kalau malam kita nyalakan terus untuk pompanya itu. Jadi nanti jam 6 sore kita nyalakan, jam 6 pagi kita matiin. Jadi kita drippingnya cuma malam aja, kalau siang gini nggak di dripping. Biasanya kita mengantisipasinya juga seperti itu. Terus untuk pola makan biasanya kalau pas posisi agak kurang baik. Ya kayak kemarin namanya Juli-Juli, Agustus, September. Itu kita porsi makannya kita kurangi biasanya. Kalau over itu biasanya ikan itu malah trouble biasanya gitu. Jadi kita mengantisipasinya ya cuma seperti itu aja. Terus kita sering-sering mantos gitu aja. Itu kalau sampai mati pernah kalau dihitung gitu kerugian sampai berapa gitu, Pak? Wah banyak ya. Itu kan jadi menarik. Jadi apa namanya? Bahwa yang nonton juga tahu nggak cuma lihat 2,5 hektarnya sama pulangnya ini. Pasti ada lah kayak gitu. Namanya ya usaha ya Pak ya. Usaha itu pasti ada. Kendala pasti ada lah. Apalagi kalau saya pemula di perkoinan. Jadi masih perlu banyak belajar. Kematian ada sih. Cuma nominal ya banyak juga. Ya banyak gitu. Puluhan atau ratusan gitu loh maksudnya. Maksudnya ratusan. Wah lebih. Berarti ratusan itu? Dulu waktu kita awal-awal ya kita main koi. Kita kan pernah ambil koi banyak. Nominal banyak mungkin ya. Ya ratusan juta lebih lah. Kita kan jauh pemula. Jujur aja kita pemula waktu itu 3 tahun yang lalu. Bila bingung biasanya kita ngopeng ini Pak. Di dah lolos karantina. Beli di Militar. Kita terus ambil di dealer-dealer importer. Apa namanya? Ikan impor. Terus kita. Ya asal waktu itu emang kan. Ya intilah lah. Ada uang sedikit lah. Trouble lilet. Ya intilah lah. Ikan disini trouble. Trouble. Ya lah kita ngantispasi untuk diobati. Dan akhirnya. Gak lolos Pak. Jadi intinya. Ya bablas. Bablas menghadap Tuhan. Ya dulu lah 3 tahun. Awal-awalnya kita pernah kayak gitu. Cuma berdasarkan pengalaman seperti itu kan. Kita akhirnya. Tambah ilmu tuh Pak. Ya ini apa. Cara ngantispasinya seperti apa. Ini cara. Ngatasinya seperti apa. Ini cara. Penanganannya seperti apa. Akhirnya kan. Kalau gak ada kejadian-kejadian. Atau gak ada kayak gitu kan. Mungkin kita kurang tambah ilmu kali ya. Jadi ya. Ya ada suka-sukanya disitu. Ilmunya mahal. Iya. Dukanya. Mati. Ya sukanya mungkin tambah ilmu. Hehehe. Enggak. Yang akhirnya bikin tetep lanjut Pak. Iya. Itu kan ngomong ratusan juta. Itu kan ya. Tetep harus. Lho. Waktu itu apakah kolamnya juga sudah seluas itu? Belum. Belum. Kita dulu baru. Baru masih kecil. Kita hobi dulu waktu itu. Jadi. Emang kalau ikan impor. Kalau ikan kualitas kan mahal ya. Iya. Jadi satu ekor. Dulu kita beli. 50 juta itu ya. Pernah. Beli. Di atas 50 juta ya pernah. Nah. Jadi. Kelihatannya nominalnya gede. Tapi cuma dapat beberapa ekor sebenarnya waktu itu. Jadi. Apa namanya. Ya itu tadi mungkin ya. Kesalahan saya sendiri. Mungkin. Belum begitu menguasai untuk. Hal ikan itu terendiri. Jadi ya. Ya itu tadi. Apa namanya. Pelajaran mahal harganya disitu tadi. Iya. Sebenarnya kan saya basicnya ayam petelur sebenarnya. Usahanya. Banyak koinnya cuman. Ya itu tadi. Kena racun teman-teman. Hahaha. Tapi ya Alhamdulillah. Dengan koi. Saya banyak teman diperkoinan. Maturnuun. Iya. Suhu-suhu saya semua. Senior-senior saya semua. Maturnuun pokoknya. Ya. Sudah dibimbing. Sudah diberitahu. Sudah diarahin untuk. Apa. Perihal koi. Jadi ya. Ya bismillah lah. Semoga jalan gitu. Hahaha. Berarti jaringan antar apa pembudidaya koi itu. Kalau yang Bapak sebutkan tadi mulai dari Jakarta atau dari mana saja itu. Kalau koi kan. Suhu-suhu itu tadi lho. Wah satu Indonesia itu. Wah. Cuman kan seniornya basicnya kan banyak kan dari timur ya. Tolong Agung di tadi itu banyak. Jakarta, Bandung juga banyak. Bahwa kemarin ya kita pernah ngadain so ya. Disuruh Alhamdulillah sukses. Nah disini kesempatan baik saya terima kasih lagi. Saya ucapkan buat. Teman-teman rekan-rekan yang sudah support. Sudah. Datang ke arena kemarin. Jadi intinya. So itu. Koi itu kan ada sohnya. Jadi kita pilih. Ikan yang kualitas. Ikan yang pantas di atso. Biasanya kalau ikan-ikan seperti itu. Harganya beda biasanya. Jadi harganya lebih. Lebih mahal daripada ikan biasa. Nah soalnya. Kayak tadilah kita culeng hampir. Tiga ratusan ekor dapat. Ikan bagus kan. Nggak ada tujuh ekor tadi ya. Oh dari. Dari tiga ratus. Tadi cuma dapat tujuh ekor. Oh. Yang buat siap-siap. Cuma dapat tujuh ekor. Lainnya kan cuma. Kalau bisa ya. Grid A. Pasar Padang. Apa gitu. Cuma kalau. Kalau untuk benar-benar ikan super siap kan. Jarang kalau. Biasanya dikiping dulu. Jadi dipelihara dulu. Dirawat. Jadi kayak. Dari sawah. Oh ini ada bakalan bagus. Atau ini calon. Ikan baso nih. Ya nanti di. Biasanya. Keeper-keeper. Atau ahli koi itu. Ikan itu dibawa ke rumah. Dirawat di kolam filter. Atau kolam fat. Yang ada filternya. Ya nanti dirawat untuk. Digemukin. Terus untuk. Warnanya biar bagus. Polanya biar. Mantap. Dilihat. Biasanya. Oh iya. Ini Pranoto Koi Farm ini. Di Google Map juga sudah ada. Kalau lokasi tempatnya. Ini di desa mana pak. Ini tempatnya pasnya. Kampung Telobong. Desa Njabung. Kelurahan Lupoh. Kabupaten Teragen. Masaknya Kabupaten Teragen. Iya betul. Kalau mau di searching di Google Map. Tinggal Pranoto Koi itu. Betul. Pranoto Koi Solo. Insya Allah udah nyampe depan rumah. Pasti nyampe. Iya. Demikian bincang-bincang kita. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Tani Link TV. Dan download aplikasi Tani Link di Playstore. Salam Tani Link TV. Bisnis agri tak pernah mati. Tim Moore, thankyou. Do you miss everybody? Is something to be did everyone? $2.